oke selamat malam balik lagi di info channel info langit kali ini saya mau sharing tutorial cara mengetik di komputer bagi pemula ya saya enggak bahas yang advance saya bahas yang pemula bisa ajarin adik-adik yang buat sekolah buat kuliah saya ajarin ngetik di komputer langkah pertama ada siapan pasti laptop ya kalau punya laptop bisa ke warnet dan ke teman anda yang punya laptop angka kedua anda harus punya aplikasi microsoft office ada word excel dan powerpoint kalau untuk mengetik surat anda pakai word ini ada logo di sini saya pakai Windows 10 ini bawah warna biru W ini sangat selesai klik kita buka aja langsung ya masih loading ini dia kita udah udah buka wordnya ini word 2013 professional plus kita maximize nah di sini anda pilih blank dokumen gausah yang lain-lain ya buat pemula ini aja blank dokumen kita klik dia akan muncul seperti ini nah ini kosong saya skip dulu nah pertama-tama anda sudah buka dokumen gini udah ini nggak usah diutak-atik ini marginnya masih normal nggak usah diutak-atik habis ini anda tinggal ngetik ya kalau anda belum biasa keyboard untuk qrt ya ada latihan caranya ya latihan ada tiap hari ngetik biar lancar misalnya saya mau menulis surat surat apa bebas ya atau menulis ya apapun lah misalnya tutorial ini kurang besar saya besarkan ya nah segini tutorial tutorial memetik di komputer bagi pemula oke di sini teksnya masih di pinggir kiri-kiri kalau untuk title Anda harus di tengah Anda tinggal blog di blog kalau pakai laptop bisa di klik kiri geser ke kanan terus kita klik di sini di sini ada paragraf pengaturannya Anda pilih yang tengah nah dia ke tengah untuk membesarkan Anda bisa di sini di sini ada font Anda klik aja yang panah ke atas di sini huruf a-tik 123 nah dia akan besar seperti ini tutorial memetik di komputer bagi pemula kalau Anda pingin warna bisa di sini hurufnya berwarna bisa di sini saya kasih merah misal atau ungu atau apapun yang berwarna ya merah untuk ke bawah spasi Anda enter tekan enter dua kali 12 ok ini masih di tengah Anda kita balikan ke kiri pengaturan paragraf ke kiri nah kalau Anda menulis untuk paragraf awal dia agak menjorok ke dalam tekan tab sekali nah misalnya ya apapun surat ataupun Anda menulis sesuatu untuk kuliah atau untuk tesis untuk skripsi apapun itu misalnya surat ini ya sehubungan Oh sorry masih masih merah ya saya saya ganti hitam aja otomatik Oke seluruh hukuman dengan adanya acara 17 Agustus 2019 Hai kami pihak ini asal aja ya karantaruna Hai melajukan bantuan dana untuk kegiatan lomba dan pentas di lapangan wali kota misalnya oke titik jika kalian mau ganti paragraf tekan enter lagi sekali menjorok lagi ke dalam Hai atau bisa anda langsung nih kalau enggak anda bisa teruskan adapun dana yang yang diperlukan adalah sebesar 10 sorry rp dulu ya kalau nominal rp 10 juta rupiah nanti kalau kalian kerja di kantor pasti paham ini paragrafnya masih acak ya kita bisa rapihkan dengan memilih tipe paragraf yang paling kanan tetap nah dia akan rapih seperti itu cara titik di situ seperti ini jika anda mau miringkan teks bisa misalnya saya miringkan untuk nominal dan terbilang saya blog pertama di blog anda disini cari talik talik kontrol plus L anda klik sekali kalau anda tebalkan bisa klik yang kirinya volt nah dia akan tebal untuk judul kalau mau ditebalkan boleh anda bisa tebalkan pakai ini untuk mengganti font anda bisa disini kali pribadi anda klik panahnya nah disini ada pilihan saya ganti font yang besar mungkin yang lebih menarik lebih keren seperti ini kalau anda ingin merubah warna yang lain mungkin tangganya saya ganti kali ini warna ini buat contoh aja ya warna hijau nah seperti ini sampai saya jelaskan disini ya ini untuk eh volt atau huruf balok penebalan ini miring ini garis bawah ini font ini besar-kecil ukuran font ini juga font ini warna blog ini warna warna huruf warna blog seperti ini ya misalnya ini saya blog sorry sorry saya kasih blog warna misalnya kuning atau hijau nama gero nama saya nama saya nama saya nama gero jiru nah dia akan terblok tutorial mengetik di komputer bagi pemula seperti ini ya mungkin ya sudah selesai ini saya kasih seperti surat formal format saya koma spas sori enter 3 kali terus nama misalnya nama Ahmad Sobirin itu burung cukup singkat aja ya buat contoh buat kalian nanti kalau ada pertanyaan silahkan komen tutorial komputer apalagi saya akan sharing ke kalian karena emang pekerjaan saya di komputer jadi insya Allah paham jadi seperti itu tutorial cara mengetik komputer habis ini saya sharing lagi tentang bikin tabel di Excel cara menghitung angka kalkulator rumus di Excel saya sharing setelah video ini